Sekarang kita tempel ke bagian pintu ya Sekarang kita akan coba dorong apakah secara otomatis dia akan berbunyi atau tidak Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Agus Nuriana di Raja Mura Channel Nah seperti biasa saya akan membuat video-video menarik dan bermanfaat bagi kita semua Nah akhir-akhir ini sering sekali terjadi pembobolan rumah oleh maling Karena tidak didasari dengan pengaman yang maksimal Oleh karena itu saya coba merekomendasikan nih alat ini bisa mencegah paling tidak meminimalisir kejahatan yang akan mengibatkan kerugian pada diri kalian Dan cara kerja dari alat ini sendiri menurut saya ini cukup baik ya Karena ketika misalkan ada orang yang mau niat jahat ke rumah kita Dengan mendorong atau menarik pintunya secara otomatis dia akan berbunyi Alat ini atau alarm pintu ini bisa kamu beli di marketplace Tokopedia, Sofi, Bukalapak, Lazada dan banyak yang lainnya Ini harganya cukup murah Cuma 7 ribu rupiah ya Kamu sudah bisa melakukan pencegahan pengamanan di rumah kamu sendiri Nah tapi sebelum ke tutorialnya Jangan lupa untuk memberikan like, komen dan subscribe Karena subscribe itu gratis Dan subscribe ini akan saya jadikan motivasi terus untuk berkarya di youtube Terima kasih Nah di depan saya ini sudah ada pintu Dan akan saya coba menggunakan alarmnya nih Ini alarmnya seperti ini Sekarang saya coba buka dulu alarmnya Nah jadi nanti posisinya Seperti ini ya Dia posisinya nempel Ketika misalkan didorong Dia akan berbunyi secara otomatis Disini ada bagian perkatnya Double tip Ini sangat kuat sekali Bisa nempel ya Di bagian pintu Dan kita akan coba dulu ya Sebelum saya tempelkan Ini kita hidupkan Ada on ada offnya ya Sekarang kita coba Hidupkan dulu Nah Ini kan posisi masih nempel dan tidak berbunyi Sekarang kita akan coba pisahkan Nah Suaranya cukup berisik sekali ya Jadi bisa meminimalisir Kejahatan yang ada di rumah kita Oke sekarang kita langsung tempel saja Bagian dari alarm pintu ini Sekarang kita buka dulu Kita buka dulu lemnya Posisinya seperti ini Kita buka Satu lagi Oke sudah terbuka ya Nah pastikan posisinya seperti ini Sekarang kita tempel ke bagian pintu ya Nah contohnya seperti ini ya Jadi nanti ketika misalkan ada yang dorong Ini belum dibunyikan alarmnya Nanti akan berbunyi otomatis Sekarang kita akan coba Hidupkan ya Ininya Yang paling bawah nih Di samping ada on offnya Kita hidupkan Nah Sekarang kita akan coba dorong Apakah secara otomatis Dia akan berbunyi atau tidak Oke Sampai disini Cukup jelas ya Jika video ini bermanfaat Jangan lupa untuk berikan like Comment Dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video-video saya berikutnya Sampai jumpa di video-video saya